7 Materai Menyingkap Sejarah Kristen Dari Abad Pertama Hingga Di Surga 7 Materai di Kitab Wahyu Pasal 6 Harus Dipahami Berdasarkan Kontek Kutuk Dalam Perjanjian Lama Jika Mengingkari Perjanjian Dengan Allah Kutuk juga sering disebutkan dalam istilah edang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas Dan Nabi Heskiel menyebut kutuk-kutuk tersebut sebagai 4 buah hukuman Allah yang berat Materai Pertama Wahyu 6 Ayat 2 Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Putih Dan Orang Yang Menunganginya Memegang Sebuah Panda Dan Kepadanya Dikaruniakan Sebuah Makota Lalu Ia Maju Sebagai Pemenangan Untuk Merebut Kemenangan Warna Putih Sering Dihubungkan Dengan Yesus Dan Pengikutnya Sebagai Simbol Kemurnian Dalam Wahyu 19 Ayat 11-16 Kristus Duduk Di Atas Kuda Putih Dan Memimpin Pasukan Surga Menuju Peperangan Terakhir Dalam Sejarah Dunia Pendunggang Kuda Tersebut Memegang Panah Dan Kepadanya Dikaruniakan Sebuah Makota Yang Dalam Bahasa Yunani Adalah Stepanos Yang Maksudnya Adalah Diberikan Bagi Sang Pemenang Mengingatkan Tentang Gambaran Allah Di Penjanjian Lama Yang Menunggang Kuda Dengan Sebuah Panah Di Tangannya Saat Akan Menaklukkan Musuh-Musuh Umatnya Jadi Materai Pertama Adalah Menggambarkan Penyebaran Injir Yang Dibulai Dengan Penuh Kuasa Dari Kemenangan Pada Hari Pentakosta Peristiwa Itu Menunjukkan Bahwa Yesus Mulai Memperluas Kerajaannya Dimulai Pada Periode Para Rasul Pada Abad Pertama Dimana Saat Itu Injir Tersebar Dengan Sangat Cepat Keseluruh Dunia Materai Kedua Wayu 6 Ayat 4 Dan Majulah Seekor Kuda Lain Seekor Kuda Merah Padam Dan Orang Yang Menungganginya Dikaruniakan Kuasa Untuk Mengambil Damai Sejahtera Dari Atas Bumi Sehingga Mereka Saling Membunuh Dan Kepadanya Dikaruniakan Sebelah Pedang Yang Besar Merah Adalah Warna Darah Penunggangnya Memiliki Pedang Yang Besar Dan Diberi Kuasa Untuk Mengambil Damai Sejahtera Dari Atas Bumi Hal Itu Menggambarkan Akibat Dari Penolakan Terhadap Injir Kristus Memberikan Berkat Rohani Lewat Pemberitaan Injir Namun Kuasa-Kuasa Kejahatan Menolaknya Dengan Kuat Penolakan Tersebut Kemudian Menimbulkan Terjadinya Penganiayaan Penunggang Kuda Itu Tidak Membunuh Namun Dia Mengambil Damai Sejahtera Dari Bumi Yang Digambarkan Dengan Terjadinya Penganiayaan Pada Masa Itu Materai Kedua Menggambarkan Periode Masa Aniaya Pada Jaman Kekaisaran Romawi Sejak Akhir Abad Pertama Hingga Awal Abad Keempat Materai Ketiga Wayu 6 Ayat 5 Sampai 6 Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hitam Dan Orang Yang Menungganginya Memegang Sebuah Timbangan Di Tangannya Dan Aku Mendengar Seperti Ada Suara Di Tengah-Tengah Keempat Makhluk Itu Berkata Secupak Gandum Sedinar Dan Tiga Cupak Nilai Sedinar Tapi Janganlah Rusakan Minyak Dan Anggur Itu Penunggang Kuda Hitam Itu Memegang Sebuah Timbangan Di Tangannya Untuk Menimbang Makanan Pada Masa Itu Gandum Minyak Dan Anggur Adalah Kebutuhan Dasar Manusia Memakan Roti Dengan Cara Menghitung Berat Gandum Dengan Hati-Hati Menunjukkan Adanya Bencana Kelaparan Pada Jaman Yohanes Satu Dinar Adalah Upah Bekerja Untuk Satu Hari Dan Dapat Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Sehari Tetapi Bila Di Musim Kekeringan Panjang Maka Akan Terjadi Inflasi Yang Cukup Tinggi Dampaknya Satu Dinar Menjadi Hanya Cukup Untuk Membeli Makanan Bagi Satu Orang Saja Untuk Menghidupi Satu Keluarga Maka Uang Satu Dinar Akan Dipakai Untuk Membeli Tiga Cupak Jelai Yang Merupakan Makanan Murah Bagi Orang Miskin Dalam Alkitab Gandum Melambangkan Firman Allah Kuda Hitam Melambangkan Tidak Adanya Injil Atau Menolak Firman Allah Di Masa Itu Penolakan Akan Injil Tentunya Akan Mengakibatkan Kelaparan Akan Firman Allah Sebagaimana Yang Dibuatkan Oleh Nabi Amos Metode Ketiga Adalah Periode Masa Kompromi Dengan Ajaran Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Firman Allah Yang Digambarkan Dengan Kelaparan Rani Akan Firman Allah Terjadi Pada Abad Keempat Dan Kelima Yang Mentun Kepada Jaman Kegelapan Eropa Metode Keempat Wayu 6 Ayat 8 Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hijau Kuning Dan Orang Yang Mendunganginya Bernama Maut Dan Kerajaan Maut Mengikutinya Dan Kepada Mereka Diberikan Kuasa Atas Seperempat Dari Bumi Untuk Membunuh Dan Pedang Dan Dengan Kelaparan Dan Sampar Dan Dengan Bidatang Bidatang Buas Yang Di Bumi Warna Kuda Hijau Kuning Dalam Bahasa Asli Yunaninya Disebut Kloros Yaitu Warna Abu-Abu Atau Warna Debu Yang Berupakan Warna Dari Mait Yang Membusuk Penungangnya Bernama Maut Dan Hades Yaitu Tempat Orang Mati Atau Kerajaan Maut Mengikutinya Menggambarkan Tentang Adanya Kelaparan Rohani Yaitu Firman Allah Sebagai Akibat Menolak Injil Sehingga Terjadi Kematian Rohani Untungnya Hades Yaitu Kerajaan Maut Atau Kuasa Maut Itu Sangat Terbatas Karena Hanya Diberi Kuasa Atas Sebagian Atau Seperempat Penduduk Bumi Tetapi Yesus Memberikan Jaminan Kepada Kita Bahwa Dia Yang Memegak Kuci Maut Dan Kerajaan Maut Materai Keempat Sangat Cocok Menggambarkan Kematian Rohani Yang Menjadi Ciri Umat Kristen Pada Jaman Kegelapan Di Benua Eropa Dan Sekitarnya Materai Kelima Wayuna Mat Sembilan Dan Ketika Anak Nomba Itu Membuka Materai Yang Kelima Aku Melihat Di Bawah Mesbah Jiwa-jiwa Mereka Yang Telah Dibunuh Oleh Karena Firman Allah Dan Oleh Karena Kesaksian Yang Mereka Miliki Ayat Dimaterai Kelima Adalah Menceritakan Tentang Ketidak Adilah Dan Mereka Bersuruh Memohon Kepada Tuhan Supaya Bertindak Membela Mereka Maksudnya Tersebut Tidak Ada Kaitannya Sama Sekali Dengan Keadaan Orang Mati Jumlah Putih Yang Diberikan Melambangkan Kebenaran Kristus Yang Menuntut Mereka Kepada Pembenaran Pembenaran Yang Dianugrahkan Oleh Tuhan Bagi Mereka Yang Menerima Tawaran Kasih Karunianya Wahyu 6 Ad 11 Dalam Bahasa Asli Yunaninya Sebenarnya Tidak Memiliki Kata Jumlah Jadi Maksud Dari Ayat Tersebut Adalah Mereka Yang Mati Sebagai Marti Dalam Kristus Tidak Akan Dibakitkan Dan Dinyatakan Sebagai Pemenang Hingga Kepada Kedatangan Jesus Yang Kedua Kali Nanti Yang Menjadi Awal Masa Seribu Tahun Umat Allah Yang Akan Hidup Di Surga Materai Kelima Dapat Diterapkan Juga Pada Periode Abad Pertanahan Dimana Terjadi Ada Jutaan Umat Tuhan Yang Mati Karena Kesetiaan Mereka Terhadap Injil Yang Benar Namun Secara Keseluruhan Dapat Berlaku Juga Sejak Dari Jaman Habel Yang Pertama Mati Dibunuh Hingga Ke Jaman Akhir Dan Kemudian Allah Akan Melakukan Perbalasan Atas Dara Hamba-Hambanya Materai Ke-6 Wahyu 6 Ayat 12 Sesungguhnya Terjadilah Gempa Bumi Yang Dahsyat Dan Matahari Menjadi Hitam Bagikan Karung Rambut Dan Bulan Menjadi Merah Seluruhnya Baikan Darah Materai Ke-6 Adalah Jawaban Permohonan Doa Umat Tuhan Di Materai Ke-5 Supaya Allah Bertindak Membela Mereka Tanda-Tanda Alam Di Materai Ke-6 Sama Dengan Apa Yang Yesus Amarkan Dalam Matius 24 Ayat 29-30 Yang Akan Terjadi Pada Akhir Masa Kesukaran Besar Tanda-Tanda Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Sesuai Dengan Matarai Ke-6 Dimulai Pada Abad Pertengahan Kata Seperti Atau Menyerupai Pada Bunyi Ayat Di Matarai Ke-6 Menunjuk Pada Sebuah Perumpamaan Yang Menggambarkan Peristiwa Yang Sebenarnya Umat Kristen Negara Barat Percaya Bahwa Gempa Bumi Dasar Di Lisabon, Portugal Pada Tahun 1755 Adalah Sebagai Awal Pengenapan Tanda Yesus Datang Yang Kedua Kali Seperti Yang Tertulis Dalam Matarai Ke-6 Kemudian Disusul Dengan Peristiwa Matahari Menjadi Gelap Seperti Karung Rambut Yang Artinya Saat Berkabung Hari Menjadi Gelap Terjadi Di New York Bagian Timur Hingga Inggris Selatan Pada 19 Mei 1780 Lalu Pada 13 November 1833 Terjadi Hujan Meteor Di Atas Laut Atlantik Langit Tampak Menyalah Di Atas Amerika Utara Hingga Selatan Meksiko Dan Jamaika Semua Kejadian Itu Terjadi Secara Berurutan Seperti Yang Tertulis Dalam Akitab Dan Juga Tercatat Di Dalam Sejarah Peristiwa Dunia Sebagai Perkenapan Nubuatan Tanda-Tanda Yesus Akan Datang Kedua Kalinya Dampak Dari Semua Peristiwa Tersebut Adalah Terjadinya Senangkaian Kebangunan Rohani Yang Besar Dan Dikenal Sebagai Kebangunan Rohani Terbesar Yang Kedua Setelah Kebangunan Rohani Di Hari Pentakosta Pada Abad Pertama Injil Mulai Tersebar Ke Seluruh Dunia Dan Banyak Orang Menjadi Kristen Seiring Dengan Ditemukannya Mesin Setak Dampak Dari Pengetahuan Yang Terus Bertambah Seperti Yang Telah Didubuatkan Kita Sekarang Ini Hidup Di Perhujung Jaman Materai Yang Keenam Hingga Kedatalan Yesus Yang Kedua Kalinya Nanti Materai Keenam Diakhiri Dengan Sebuah Pertanyaan Dan Siapakah Yang Dapat Bertahan? Dan Jawaban Atas Pertanyaan Tersebut Ada Terdapat Dalam Wahyu 7 Ayat 4 Mereka Yang Sanggup Untuk Bertahan Pada Hari Itu Adalah Umat Allah Yang Telah Dimetaraikan Materai Ketujuh Secara Simbolis Menceritakan Tentang Kasih Dan Pemeliharaan Allah Terhadap Umatnya Di Dunia Sampai Pertanyaan Per воды